Smartwatch yang satu ini sudah saya gunakan sekitar 2 bulanan Yang pertama saya suka dari desainnya Ini terlihat premium dan elegan loh guys Dengan strap lighter yang cukup bagus menurut saya Lembut, lentur, dan tipis Di bagian display udah gak usah ditanya lagi nih guys Bener-bener mantep sudah AMOLED dengan ukuran yang cukup besar Layarnya ini 1.43 inch Resolusinya 466 x 466 pixel Selain suka dengan desainnya, saya juga tertarik untuk di bagian fitur-fiturnya Huawei GT3 46mm Gak usah yang pro, ini juga boleh guys Smartwatch ini daya tangan baterainya bener-bener mantep Bagus, dia bertahan lama ya Untuk pengecasannya juga cukup cepat menurut saya Dia menggunakan wireless charging yang cuma ditempel aja Di bagian body case-nya terlihat tipis Kalau dilihat dari samping, dia bahkan lebih tipis daripada seri GT Runner Yang udah pernah saya upload di channel ini Ketebalannya ini saya ukur, dia cuma 11mm lebih dikit Wow Kalau di bagian diameter lingkarnya, saya ukur ini cukup besar ya Dia 45mm lebih Ya menurut saya cukup seimbang dengan layarnya yang besar juga Case-nya juga harus besar guys Soalnya kalau kecil, smartwatch itu dilihatnya kurang enak aja sih Menurut saya ya Kalau layar besar, untuk melihat notifikasi masuk juga terlihat enak aja gitu Pilihan watch face-nya sangat banyak Kita bisa pilih dan unduh secara gratis di aplikasinya Huawei Health Emang sih gak semuanya gratis Ada yang free maupun yang berbayar Tetapi ini yang berbayar juga tidak terlalu mahal sih Masih terjangkau lah Kalau yang ini saya pakai watch face yang gratisan ya Kalau yang berbayar pastinya lebih keren lagi sih Yang saya suka lagi di bagian fitur utamanya yaitu olahraga Exercise Di fitur ini sudah built-in GPS Banyak banget untuk fitur olahraganya yang tersedia di smartwatch ini guys Sampai 100 lebih ya Pilihan dari smartwatch Huawei GT3 46mm Dia sudah dual band 5 satellite system Termasuk ada AI running coach Di fitur olahraga kita slide ke kiri Ini bisa menampilkan bluetooth musiknya ya Di sini juga kita bisa pilih mode jam tangan atau ponsel saluran audionya Dia juga bisa berhenti otomatis ketika kita tidak bergerak sewaktu olahraga Fitur kesehatannya sudah pasti komplit lah ya Dia ada heart rate yang berjalan di background belakang Ada SPO2 dan juga suhu kulit atau temperatur body Untuk penghitungannya sendiri ini lumayan cukup cepat suhu kulitnya ya Juga di sini tersedia stress level Smartwatch ini juga menyediakan bluetooth call Sudah pasti lah ya Smartwatch mahal gitu loh Ini saya coba test speakernya Ya ini dia suara speaker dari smartwatch Huawei GT3 Untuk kualitas speakernya mantap nih guys Kenar-benar kencang dan volume-nya ini saya naikkan Ini saya hubungkan ke iOS dengan WhatsApp call Terima kasih Untuk fitur seperti barometer, altimeter, dan kompas Pasti tersedia di smartwatch ini Menurut saya ini smartwatch paket komplit berasa premium, elegan Dan harganya ini sekitar 2 jutaan aja guys Seperti biasa smartwatch yang sudah saya review akan saya jual kembali di lapak saya Langsung aja nanti cek linknya saya taruh di deskripsi Smartwatch ini sudah AMOLED pastinya ya Dan ada always on display Kita aktifkan dengan sentuh yang namanya TSH Kalau di Huawei ini pengaturannya beda sendiri ya Namanya TSH Untuk setting tampilan di kecerahan pastinya dia sudah ada auto brightness Bagian screen time off juga kita bisa atur sampai 20 detik Bahkan kita bisa pilih secara otomatis Nah untuk sistem pembaruannya ini device Huawei benar-benar bagus sih Dia sering update ya Untuk di bagian layar saya tidak ada masalah ya Atau komplain Ini cukup bagus Smooth Ringan Bahkan fluid Oh iya dia juga mempunyai fitur yang namanya keluarkan air nih Kita bisa lihat di menu shortcutnya Tapi saya belum pernah coba sih Masukin tes air ke dalam smartwatch ya Ngapain juga gitu Mahal loh Untuk bagian crown ini bagus Haptic feedbacknya berasa dan smooth Ringan banget nih pokoknya Bagian yang sudah punya smartwatchnya sudah pasti tau lah ya Di bagian tombol bawahnya ini solid bisa untuk mode pintas olahraga Ya smartwatch di harga 2,8 juta apakah worth it? Bagi saya iya Untuk fitur yang ditawarkan aplikasinya mantep dengan Huawei Health Materialnya juga bagus ini solid Serta strapnya yang ini saya suka Modelator seperti ini Saya sengaja pilih yang model strap ini ya Di tangan saya yang kecil ya tampilannya seperti ini Terlihat emang sih berasa kebesaran ya Tapi saya berasanya juga cukup tipis Tadi 11mm saya ukur Atau kalian mau sabar menunggu produk smartwatch Huawei yang terbaru Mungkin nanti akan datang GT4 Ya ditunggu aja Mungkin saya akan sedikit compare nanti kalau ada GT4 dengan Huawei GT3 ini Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya Menggunakan smartwatch dari Huawei GT3 46mm Gak usah yang pro lah guys Yang ini juga sudah sangat bagus menurut saya Terima kasih banyak Saya Freddy Dan nantikan video saya selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih atas dukungan saya Terima kasih.